Kalau dimarah-marahin, takut mengancam. Oh, karena akamsi. Akamsi, awas kau pulang lewat sana, Mandor. Kayak begitu-begitu. Mandor dikertak. Mandor bisa dikertak. Kalau kulit Jawa? Kulit Jawa ya. Nggak, Pak. Saya pengen kayak teman-teman saya ini. Sudah punya rumah. Sudah... Bukan, bukan. Kami itu punya karena tidak... 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 Apa? Apa? Tapi sudah ada lewat di kepala tuh kayak ini. Extra Jokes. Extra Jokes. Oh, Placeta. Kenapa kok di sponsori mereka? Kan itu identitas Kuli, Pak. Kuli biasa Extra Jokes. Ada Kuku Bima. Kalau dipilih Kuku Bima atau Extra Jokes? Kalau ngecor, Extra Jokes. Kalau... Berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Malam di Sabtu, Siro. Jangan jatuh. Tabat, tabat. Ribut, capek. Aduh, ribut semua. Tidakkan ada cinta yang lain. Pastikan cintaku hanya untukmu. Pernahkan terbesit olehmu. Aku pun takut kehilangan dirimu. Oh, dirimu. Kenapa? Kenapa? Aku pun takut kehilangan. Kenapa? Ini kita ngapain disini? Pak RT itu Surgetong kumpul disini. Tapi Getong sudah minum kopi, sudah makan jajan. Tapi Pak RT tidak pernah muncul-muncul. Saya sebagai hansip, saya itu dapat informasi dari tetangga-tetangga. Apa? Katanya ini acara kekitanan Pak RT. Kitanan lagi? Dia kan baru masuk. Pak RT membatang. Pak RT membatang. Reming goblok. Reming goblok. Pak RT bukan batang lagi. Di akar. Gunting. Gunting robo. Siap gerak. Dari seramu jadi tunggal. Berarti hari ini dia nggak ada? Tidak tahu. Tidak ada. Itu sudah datang. Ternyata masuk masuk. Tadi saya ke sini tuh. Di pinggir jalan. Saya lihat Pak RT ada bercerbin di pinggir jalan. Ada apa? Bercerbin di pinggir jalan. Saya kemari. Saya jalan. Di depan. RT lagi. Ke selokan. Di depan itu. Air hujan. Air panjang. RT lagi begitu. RT ngapain? Percerbin tuh. Oh di genangan air. Kita kata. Pinggong-pinggalkan itu ya? Iya. Siapa suruh dia tidak ada. Siapa suruh tidak ada ya? Kita ngobongin lah. Betul. Tadi rencananya kita mau ngomong. Dia lagi ke rumah mertua. Tidak. Jangan. Jangan terlalu jelas. Tidak. 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 Iya. Ini suara-suara apa sih? Tadi tadi. Orang potong-potong keramik ini. Kayaknya ada di rumah sebelah itu. Kasih tau ini sore-sore ngapain orang udah mau maghrib ini? Ya kan bukan malam. Sore. Iya tapi kasih tau orang ada mau berkaya. Bagi nantin. Kasih tau. Kasih tau. Saya nanti kena marah sama yang sebelah. Eh pukul. Kau kan ini penjaga di sini. Saya nak kasih tau bilang. Hansip. Iya. Hansip kan menjaga. Ngapain lagi? Saya jangan. Pertahanan sipil tuh. Pertahanan sipil. Tidak. Makanya coba. Ibu. Sudah sempit mat. Baju. Badan berat sekarang sudah berapa? Saya sudah tidak mau ukur. Saya mau diet saja. Tidak. Linmas. Linmas dengan Hansip. Linmas itu perlindungan masyarakat. Iya. Iya. Nama sebutannya Hansip. Pertahanan sipil. Hansip itu pertahanan sipil. Hansip. Apa kepanjangan Hansip? Pertahanan sipil. Masa? Pertahanan sipil. Saya baru tau nih hari ini. Hansip itu pertahanan sipil. Hansip itu. Organisasi? Iya. Iya. Organisasi pertahanan sipil. Nah itu. Berarti Orhan sipil. Oh, depor ilang. Organisasi pertahanan sipil. Oh, si Hansip. Si Hansip. Organisasi Hansip. Pertahanan sipil. Betul. Si Hansip. Si Hansip. Si Hansip. Sudah, eh. Hansip. Sudah. Begitu berisik sekali. Bilang diam. Bila apa? Bilang diam. Oh, bilang. Istirahat atau jam dulu. Kita lagi bikin kontek. Kalau ambil berinda dia itu. Masukkan ke mulutnya. Kalau gak suruh masukin dia ke rumah ini. Bilang. Bulu ngobrol disini. Bilang jangan terlalu pake gerinda-gerinda itu. Gerinda itu memotong keramik demokrasi. Gimana? Bilang. Si Tio ketawa di atas. Tio ketawa di atas. Gue bilang kisah. Tio. Cuma ngomongin dia. Sabar. Tidak, tidak jadi Hansip ya. Tidaknya. Tapi suruh-tidak harus. Tera-tidak terus. Kasih tahu. Tera-tera saat 15. Peran, tiga bulan. Sudah tiga bulan. Belum jadi-jade. Rumahnya. Apa itu? Bikin apa sih? Kau emang bangun rumah berapa lama, Dur? Waktu dulu yang pertama kali, satu bulan. Satu bulan? Iya, yang lantai satu. Oh, yang lantai satu. Tapi cepat juga ya satu bulan? Cepat, termasuk cepat itu. Karena duitnya juga emang udah cepat juga ya. Tidak, bapaknya Viko juga kan yang kagum juga. Yang bapaknya Viko yang kerjanya cepat. Mana ini? Oh, saya subicara ulang-ulang ya. Saya subicara ulang-ulang. Weh, Hansi. Saya subicara ulang-ulang, kok tidak mau dengar. Weh, 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 weh. Saya cuma cari uang, kasih ya. Tiga bulan, saya cuma cari uang. Sudah tiga bulan? Cuma cari uang, kasih ya. Nah, cari uang, cari uang. Di sana pemilik rumahnya tidak peka, tidak ada makanan. Di sini banyak. Weh, semuanya ambil saja. Geser, geser, geser. Kerja rumah di sana, makan di sini. Ya. Baguslah. Kok berapa sih suara-suara begini? Kalian? Sudah di tahap apa sih itu? Kok tidak selesai-selesai? Berifikasi tuh. Lagi urus UMD. Lagi. Sisa pasang keramik. Tinggal pasang keramik. Terakhir dong. Terakhir. Sisa pasang keramik. Memang dari... Keramik itu harus terakhir? Iya. Dari bangunan rumah tuh keramik lah yang paling terakhir memang. Keramik paling terakhir. Cet. Cet. Tergantung sih. Biasa. Terakhir. Kenapa langsung dekat sama kita? Kamu ini kuli di sebelah lho. Kita baru datang sekat kau. Kenapa terus tiba-tiba akrab? Tidak. Kuli juga memang harus begitu. Begitu bagaimana? Akrab sama orang-orang di kompleks. Iya. Karena kalau tidak disangka mungkin pencuri mungkin. Iya. Iya betul. Kayak yang di depan juga lagi ada bangun rumah juga. Enggak terlalu dekat sih. Dia kesal sama kita. Berisik terus disini. Ya gini ya. Dia lebih berisik. Iya. Enggak. Dia jarang berisik disitu. Disini jam 5 sudah... Close. Ada bunyi dikit langsung diserang. Dia juga katanya itu kalau dia kerja. Dia datang tuh pagi-pagi jam 6. Dia masuk. Dia pasang busa dulu. Tempok. Peredam. Peredam. Jadi peredam. Jadi peredam. Jadi peredam. Memang ini. Kuli-kuli silent. Kuli-kuli silent. Kuli-kuli ketakutan. Kuli-kuli silent. Kuli-kuli asal dari mana? Saya dari Makassar. Kok bisa sampai kerja rumah disini dari mana datang itu? Di Makassar sudah diwasai sama Kuli Jawa. Jadi kesini. Emang iya? Di Makassar banyak juga. Iya. Kuli Jawa banyak sekali. Tapi kok jujur? Lebih bersih mana kerja Kuli Jawa daripada Kuli. Lebih selesai tepat waktu mana deh? Kuli Jawa. Kok mengakui itu? Mengakui. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena ini. Kalau Kuli Jawa itu kerja di luar kota dia tidak pikir penampilan. Kalau Makassar? Kalau Makassar sudah jam 4 nih. Sudah cuci-cuci kaki. Sudah jam 4. Sebentar pulang lewat pantelosari harus bersih. Begitu-begitu. Oh sudah stand. Sudah. Ada gengsinya sedikit. Ada gengsinya. Kalau Kuli Jawa tidak? Tidak. Karena dia bikin rumah disitu juga. Masa rumah yang teriflex. Iya. Oh jadi dia selesai mandi langsung tidur nih. Baratnya dia itu. Kadang tidak mandi. Ibaratnya kalau. Dia bilang Kuli Jawa abis kerja tidak mandi. Karena saya sering kerja sama Kuli Jawa. Nah. Ada buaksinya. Ada buah. Di sana pun kok ada buahnya Kuli Jawa. Ada buah. Karena mungkin. Misalkan kayak yang di Makassar. Yang asli Makassar mungkin. Jam 4. Sudah cuci kaki. Cuci kaki. Yang dari Jawa mungkin bisa sampai jam 6. Jam 6. Betul. Jadi lebih cepat rumahnya jadi. Sama biasanya perbedaannya itu di. Habis makan siang. Apa perbedaannya? Makan siang itu. Kalau Kuli Jawa. Dia selesai. Bakar rokoknya. Yang merokok ya. Bakar rokoknya itu sampai langsung. Sudah kerja. Langsung. Pokoknya taruh piring. Langsung. Lompat lagi. Betul. Kalau Kuli Jawa. Kuli wilayah timur. Dia. Dia bakar rokok dulu satu. Kayaknya masih bisa satu nih. Dibakar lagi. Sampai jam 2. Baru kerja. Sama kayak di Padang. Habis makan begini dulu dia. Gimana kerja? Santai dulu lah. Santai dulu. Bakal kelar juga ini. Tenang. Tenang aja lah. Ini saya selesai nanti. Kalau enak mau ceri aja aku lilain. Sepala dihancam ya. Sepala dihancam. Sepala dihancam. Sepala dihancam. Iya. Sama begitu juga. Biasa kadang. Proyek-proyek di Makassar itu kadang. Pilih Kuli Jawa. Karena takut. Kalau ambil Kuli Makassar. Kalau dimarah-marahin takut mengancam. Oh. Karena akamsi. Akamsi. Awas kau pulang lewat sana mandor. Kayak begitu-begitu. Mandor dikertak. Mandor bisa dikertak. Iya. Kalau Kuli Jawa. Kuli Jawa ya. Nge. Wah. Gini pun dia. Mengikut selesai. Alwi. Gokil Alwi ini. Alwi Somasi. Alwi Somasi. Alwi Somasi. Alwi Somasi Sihab namanya sekarang. Aku nonton dia. Alwi Somasi. Alwi Somasi Viral Sihab. Wih. Rapi. Itu materi. Satu-satunya gluli yang di Somasi ya. Buat yang belum nonton teman-teman. Langsung aja. Langsung aja cek. Alwi. Close the door Somasi. Gitu. Jangan ketik di. Apa namanya. Youtube. Alwi Siap. Ke luar menteri luar menteri dulu. Iya. Omnya Najwa siap. Alwi Stand Up. Gitu. Ya. Itu kalau di Somasi. Materi sudah kau siapkan lama. Atau itu materi baru. Sekitar. Gak nyampe sebulan. Dari situ. Berarti materi baru itu. Materi baru. Bukil. Kau pasti. Inspirasimu. Dari. Sajak kapal tua. Sajak kapal tua. Iya. Karena saya awal-awal. Setiap Rimah Rimah. Terus. Abdur. Punya tuh. Tidak melajar dari orang lain. Rimah itu bikin kalah. Tau. Jadi benar. Apetit. 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 Dapat waktu itu. Dapat 10 juta. Buat siapa duitnya. Komunitas juga. Atau buat kau sendiri. Buat saya. 10 juta. 10 juta plus 10 botol. 10 botol. Sponsornya ada botol. Ada vibe disitu. Tidak. Itu vibe sudah dari. Dari kapan tahu. Tidak boleh diminum itu. Siapa pernah minta. Jangan. Buat sponsor. Buat sponsor. Dua botol itu ya. Keren kau nih. Jadi sekarang kau mau bangun rumah atau tidak? Kayaknya lebih enak tidak bangun rumah saja. Karena kau sudah stand up menghasilkan. Karena tidak perlu berkeringat bang. Dulu itu tunggu satu minggu. Baru cuma berapa. Begitu. Ini apa selama di Jakarta sini pernah bertugas? Bertugas. Bertugas gak? Banyak bang. Oh pernah? Banyak. Tau begitu rumah kemarin. Saya pikir. Kau. Nanti kau rumah saya saja ya. Kau jadi mandor lah. Biar mantap. Kau bisa jadi mandor. Paham tidak? Di Makassar Swiss Bell. Swiss Bell. Swiss Bell. Kok yang megang Swiss Bell? Tapi bagian parkiran. Parkiran pasang puffing block saja. Cuman pasang puffing block gitu. Saya juga bisa taruh pasir lah. Ayo. Pukul-pukul dengan ini. Begini. Rata-rata sudah. Tidak bangun tembok gitu. Paling hancur kena hujan aja. Bagian parkir. Tapi kan parkiran. Kalau hotel. Boih. Lapis-lapis dong. Baseman. Baseman. Rubana. Ruang bawah tanah. Baseman tuh bahasa Indonesia nya Rubana. Rubana. Makanya rajin baca. Sambil. Baca. Kalau dia cengur bunyit ya Rubana ya. Rubana ya. Rubana. Rubana. Rubana itu kalau kita capek. Rubana. 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 Rubana itu kalau kaki basah itu loh. Keset keset. Apa sih rumah? Astagfirullah. Astagfirullah. Rumah. Jadi orang terakhir tuh gak enak tau. Men lempar-lempar begitu anjing tau. Makanya saya tadi pas komen. Wah saya harus siap-siap nih. Langsung masuk-langsung masuk aja. Dia terakhir kan. Pasti yang terakhir pasti bingung. Aduh sudah lucu semua. Ditapa deh. Padus ya tidak bisa. Nah justru itu karena pek seteguh keluar dari net. Ayo pek seteguh apa? Ayo pek seteguh apa? Ayo pek seteguh apa? Ayo pek seteguh tadi tuh. Keset. 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 Tasnya Mamat. Apa saja yang ada di dalam? Ada pistol. Kemana-mana bawa pistol. Gamelarda lagi dengan gua yang Cukat Cet-Cet. Sekarang sekarang kita mau lihat apa saja isinya di dalam tas Mamat Alka Ciri. Tanpa settingan ada Casan Super Foc. sekitar berapa ini harganya? betul maling Zara Tobago isap yang sukanya sama roko sampe beli aroma aromanya samsu guys kalau kau pake parun roko kan kau isap roko sudah bau roko tidak ini bau-bau rempah-rempah Tobago nya itu coba sedikit enak samsu emang duit-duit kecil itu turki atau jerman bukan turki apa jerman euro euro turki sama euro ini beda satu euro bukan turki itu lira iya sudah lira itu euro itu Uni Eropa saja ada duit ini baru pake ini baru tau saya baru tau saya dari SP bang saya dari SP bang baru tau sebenernya ada bright beauty liat di bawahnya triple action glow apa yang ku biar kau itu serum day ini buat kapan kau pake ini ketemu nafa abis mandi abis mandi pake ini kemana-mana ini tadi datang mandi dulu kan ini pake ini ada beda kan saya sering liat dia pake begitu kok sering liat dia pake ponsin ada reksona kalau kau bawa parfum masih oke kenapa kau bawa ini terus kenapa kau bawa reksona itu selalu dalam itu jadi kalau saya kemana-mana tidak perlu keluar masuk keluar masuk lagi apa yang keluar masuk keluar masuk misalnya keluar kau tersudah di tas itu terus tidak cari-cari karena saya lupa kan paling kasi-kasi masuk itu ponusinya pencuci muka kau tuh butuh ini mat kalau ini kayaknya menurutku sia-sia kenapa ya tidak pernah berubah muka kau kayaknya ini karena pernah puji saya makin ganteng loh itu baru habis pake itu makin ganteng bukan aku bilang makin bersih ganteng tuh kan orang auraku makin bagus itu itu baru habis pake itu loh tidak harus putih loh ganteng itu itu tidak putih bright tapi tapi kenapa harus tapi saya curiga dia tertukar ini dia pake diketiah saya curiga begitu mama tertukar kok tertukar tau tidak 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 apa lagi sudah duit sudah 15.000 buat apa ini kembali yang grab tadi grab sudah ada lagi tidak ada korek buat korek jimat 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 ini siapa yang kasih ya oh kedai kopi dekat tebet dia kasih saya kenang-kenang jimat ini sudah coba mana korek ada satu lagi apa itu kau bawa saja mana jujur mana potong kuku tapi sudah begini kondisi tidak ada baru putar-putar sudah begini kau sudah prepare siap-siap sini korek dulu eh korek sudah matkotu yang kau butuhkan yuk lip balm mana yuk ada lip balm pada di rumah lip balm pada air body ada pake eh mohon maaf teman-teman ini alwi bintang tamu kita ini oh iya iya sorry sorry coba bukan tasnya alwi ada sekap ada kagerinda ada juga lanjut 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 alwi iya kan kau berarti benaran kuli ini ya benaran kuli kenapa kepikiran milih stand up apakah karena didi kuli karena liat kang didi karena liat kang didi kau punya inspirasi kang didi terlupa saya liat dia di suci tuju waktu ngebleng belum masih yang pecah-pecahnya kan pecah-pecah saya yang tidak nonton full si suci tuju saya cuma nonton bagian kang didi saya bagian kang didi kok tidak nonton saya tidak 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 kau biasa saja mat disitu mat biar wangi samsu tapi awal mula kau jadi kuli itu bagaimana ceritanya karena bapak bapak kuli bapak kuli pokoknya semua ngetaku larga kuli tidak ada satupun jadi waktu bapak pekerja kau bantu-bantu akhirnya lama-lama mengerti sabar kau dari kampung apa pangkep pangkep kalau nafa di mana sengkang sengkang kau bilang dia sulawesi barat tinggalnya orangnya suku aslinya dia dari situ dari sengkang tinggalnya di sulawesi barat sengkangnya dekat pangkep ya lumayan kita lewat ya dari baru-baru lewat kalau ke pare-pare kita lewat pare-pare dulu pare-pare dulu terus sengkang pangkep dulu pare-pare sengkang itu jauh dari Makassar jauh berapa jam eh kalau di pangkep hampir 2 jam kalau ke sengkang 4 4 4 lebih nanti di sengkang 4 jam itu masuk minta berarti dari Makassar itu 4 jam lagi ke sengkang sabar masuk minta di sengkang apa di mamuju 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 iya kan tinggalnya di sana di mamuju iya sengkang keluarga jadi kita masuk minta nih di sengkang atau di mamuju terserah dorang kalau dorang suruh datang ke sengkang ya ke sengkang obrolan terakhir iya belum tahu ah masah belum tahu itu sudah sudah son tadi tuh ah sengkang sengkang tapi kira-kira dimana itu man ah kira-kira dimana kalau mama mau PRT tidak mungkin tidak mau PRT jangan lagi ada di sini saya tidak mau jadi kamar terakhir dimana tidak tahu bang belum belum coba nah awal mula kok jadi kuli di bapak ikut ikut kok masih ingat job pertamamu kalau PRS kan job pertama salah sebut merek iya kok punya job pertama kan kuli sih job pertama stand up kuli nah dirumahnya siapa masih ingat gak masih ingat gak kau itu debut 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 yang akhirnya kemampuanmu diakui oleh bapak bahwa oh ini sudah bisa bikin tembok oh debut itu di lepas begitu iya iya betul luar dari akademi iya betul 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 ilmu ilmu dari tulang sudah masuk tuh itu sudah bisa untuk dilepas ke industri di makassar bangunan apa awal dilepas itu pagar 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 oh makan tanaman tidak heee set bakar kok disini nanti ya pagar tembok atau pagar pagar tembok di sini pagar tembok tapi pagarnya itu tinggi ada 5 meter 5 meter bukan pagar sekolah tapi jurang jadi dibangunnya di jurang anjing debut di pinggir debut langsung ekstrim ibaratnya ini pemain akademi vila real debutnya langsungnya langsung jadi angkut angkut fondasinya itu tidak bisa pakai gerobak takut tergelincir terus pakai apa satu-satu batunya wih angkat satu-satu angkat satu-satu batunya iya angkat ke bau jurang iya untuk disusun jadi fondasi disusun jadi fondasi kasih naik tembok 5 meter iya nah susahnya debut disitu karena banyak cewek anak sekolah woi kok ada perasaan berapa waktu itu umur 17 mas harusnya kok masih SMA iya kok sekolah SMA tidak lulus pas lulus sekolah dia sudah lulus kok lulus kok sudah lulus oh berarti 19 17-18 kalau tidak salah iya iya 18 18 17-18 kalau dia masuk sekolah 5 tahun masuk SD 5 tahun saya lulus itu umur 17 kok lebih cepat umur berat akselerasi siapa masuk SD umur berapa ayo lupa umur pokoknya saya SMP kelas 1 tuh 2011 saya baru stand up 2011 november itu kok baru SMP tuh baru SMP 2011 sekarang kamu umur berapa 23 23 masih muda sekali masih muda sekali gapapa perjalanan masih berarti kok debut 17 tahun tuh 17 tahun U17 17 u17 u17 kuliah u17 u17 pelatihnya bapak sendiri order 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 berapa lama kau membangun itu ada setahu eh nggak sampai setahun ih lama kok disitu Ya lama hampir satu musim sabar, tadi belum selesai yang dia bilang tantangan terbesarnya tantangan terbesarnya karena baru lulus tapi sudah cewe-cewe banyak cantik ah bagaimana tuh? cantik disitu, kok ada perasaan minder tidak? pokoknya selama kerja itu saya pakai topeng terus serius pakai topeng ini? yang gini loh, baju-baju biasanya alasannya buat debu kan? tidak mau debu sebentar ternyata lebih ke malu sebelum kerja itu kita survei tempat dulu ini ada yang kenal saya disini tidak? karena masih malu tapi ini di Makassar ya? Kau SMA di Pangkep? tapi sebelumnya saya pernah SMA di Makassar pindahan kelas 2 di Makassar pindah ke Pangkep jadi kau cek dulu nih? saya cek dulu ada yang kenal saya tidak? tidak ternyata kau terlalu pede SMA berapa kau masih ingat ya itu? ayo lupa swasta negeri? negeri cantik-cantik dong cantik-cantik kau sempat kan pakai masker tapi tetap bukan dia tidak pakai masker pakai yang baju-baju gitu yang baju-baju gitu yang baju partai itu terus pakai topi-topi biasanya kan? bikin ninja sempat juga gak kau begitu? tapi kan gak kelihatan atau begini ma? atau begini? aduh aduh kira jari apa maksudnya? hasilnya cewek salah paku salah pukul bodoh memang gak nyampe ini paku ini paku ini kasihkana betul biar kami faham kasihkana betul biar kami faham tuk 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 terus belum 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 betul itu kalau kecelakaan kerja kita tidak bisa tahu biar ada cewek atau tidak karena posisi mama aku tuh tidak selamanya iya 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 kadang begini iya 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 jadi kita tidak bisa tahu walaupun kita pro kalau posisinya susah kita kidal tapi di harus kanan-kanan kan kena juga iya 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 kadang aku kalau kita kan kebiasaan di dinding aja kan iya lurus kadang ada yang begini tuh iya ada yang susah iya ke dalem ada yang begini paku tuh paku beda itu paku beda itu paku beda itu terus setahun hampir setahun lah kau disitu nah disitu di rolling karena mandor saya punya banyak proyek sabar bayaran untuk tembok 5 meter ini waktu itu kau dapet berapa? harian harian berapa? kita dibayar harian harian berapa? 100 100 harian di tahun 2011 itu? di tahun 2017 di tahun 2017 17 100 per hari 100 per hari kalau di Makassar kan tinggal di mana itu berarti? eh PP pangkep Makassar 4 jam begitu? tiap hari? 2 jam 2 jam pulang pergi naik motor naik motor jadi biasa kalau pulang ke komunitas oh pulang ke komunitas iya biasa eh jam 1 baru balik itu stand up? stand up oh oke berarti kalau selama taruhlah 6 bulan 1 hari 100 banyak juga itu 1 bulan 3 juta tapi bensin 1 hari 20 jadi sisa 80 rokok 20 ribu rokok 20 ribu sisa 60 ribu komunitas pesan teh pesan minum apa pas open mic 1 hari habis 1 hari habis 2 hari habis ah itu banget boleh apa dapetnya? paling 50 ribu bersih 50 ribu? bersih bersih itu di luar makan tuh makan bukan dikasih orang itu? enggak bungkus bungkus sendiri dari rumah bawa bekal begitu jadi biasa kalau makan siang weh kau apa laukmu tukar-tukaran lauk biasa oh bisa oke kolet kolet kayak anak SD kayak anak SD hari ini ibu kumpul masak gini ibu kumpul masak gini ibu kumpul masak gini tukaran dong ada enggak yang sampai kelar lauknya itu terus dia? bahkan ada yang pernah tidak dibungkusin katanya bertengkar sama istri jadi istri tidak ini? iya jadi dia cuma bawa piring kayak minta-minta begitu ada tidak yang datang bawa nasi kosong saja? ada banyak masih kosong saja? masih ada tukar-tukar lauk? jadi dia model nasi kosong saja? nasi kosong pasti mukanya sedih banget itu dia pasti enggak ditawarin enggak ditawarin semua lauk satu-satu biasa tuh krusialnya kalau kita sudah ah sebentar minta lauk saja bawa nasi nah pas sampai di tempat kerja di rolling ke tempat lain yang lebih sepi tukangnya? tukangnya kadang cuma dua orang tukang jadi tidak enak minta sama dia jadi makan sendiri-sendiri makan sendiri-sendiri jir kalau dua orang itu aneh juga ya aneh cari podcast nanti setnya apa nih bangunannya belum jadi setnya setnya amin industrial pwk itu podcast warung kuli industrial 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 itu semi-industrial bagaimana belum di belum selesai belum selesai yang batu-batu masih kelihatan oh iya bukan kadangnya sudah belum di chat cuman di industri itu modelnya modelnya sebutnya industrial kabel-kabelnya itu kelihatan industrial pintu batanya retak industrial kayak di cafe-cafe korban gempa begini mah tuh kayak gak diselesaikan gitu loh selesai bos bagus lagi iya maksudnya kan tidak di chat iya kalau lihat temboknya tuh tidak di chat lagi tidak di plamir tidak di chat nih begini begini kebuka-kebuka gini mat tuh industrial begini ya memang bagus makanya dia jadi model iya kok pernah bikin begini belum pernah belum pernah terus kok bikin apa 5 meter naik 7 meter lah paling susah paling susah kok bikin apa bukan paling susah sih paling dihindari apa tuh renov safety tank renov safety tank batu dari isi safety teknik kenapa harus di renov karena sudah full kan di sedot saja di kampus saya belum ada teknik sedot sedot WC iya waktu itu jadi kita tambahin gali lagi gali lagi tambahin tingginya bukan tingginya lebarnya berarti misal begini kalian gali kasih begini lagi iya tapi kan dia di dalamnya di pantai ikut lagi di pantai ikut dong ikut bang tapi nanti habis lagi dong kalau sudah lebar begini misalnya taruh 2 meter iya dan janka waktu berapa tahun habis lagi iya full lagi kalau tidak di sedot apalagi orangnya tai banget tuh habis makan tai habis makan tai habis makan tai seperti saya habis makan iya di rumah tuh udah 2 kali bro serumah rumah tai semua itu saya tidak tau tuh kalau ada sedot WC ada sampai sekarang kau belum tau baru tau sekarang seru banget dia masukin itu kok seru seru aku suka ngeliat itu tapi sedot WC itu tidak berbentuk tai lagi udah kayak tanah tanah udah kayak lumpur aja gitu lumpur hitam-hitam gitu tapi itu bagus buat pupuk iya 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 pokoknya apel bisa tidak dong bosuk-bosuk hitam kok gini makanya kok pake baju hijau ini pas tuh pupuk ketemu klorofil hahaha 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 itu maksudnya di tiang listrik kan banyak ada poster sedot WC apa masa kau tidak paham nah mungkin itu yang waktu itu dia cuma suruh renov tapi rembes ke samping kotorannya jadi kita berenang-berenang itu di di dalam itu iya kok masuk di dalam situ gua pernah dapet itu pernah sama bapak saya masih di akademi hahaha masih di akademi masih di akademi itu pantokir ya seakhir itu ya seakhir itu habis kesehatan itu dulu saya tanya dulu itu kalau kita gali WC eh gali WC lagi gali seperti tank nih iya itu dia punya dasarnya itu di semen atau tidak di semen ada yang di semen ada yang di semen ada yang di semen ada yang di semen alam juga lubang alam aja dia bikin saluran ke lubang alam itu kan hilang di telan bumi kan hilang di telan bumi nah di daerah-daerah berbukit ternyata-rata lubang alam bos bos sabar nih sabar nih iya kok bayangkan kan dibawah ini kan ada aliran-aliran air iya kok gali kok gali kok gali kok gali kasih masuk di aliran air iya orang rumah siri gak dicumur tidak 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 akan bisa dapat sumur bang jadi satu-satunya sumber penghidupannya PDAM kalau tidak hujan tidak akan pakai air tanah karena ini ini perut bumi iya kan kadang ada mata air tidak ada fakpak itu tidak bisa sungai jangan bilang fakpak ada orang di gunung banyak mata air kok iya kan dia tidak turun dari sini terus dia pergi ke mata air sana tidak akan tidak akan tidak akan di hilang di telan bumi itu jangankan tai lempar batu saya hilang di telan bumi tidak maksud saya bukan yang jangan yang begitu-begitu maksudnya misalnya disini saja kalau ya disini pasti di span lah tidak mungkin maksudnya tidak meresap ke tanah dong tidak kalau yang iya penuh dong iya tanda-tanda penuhnya itu waktu kita siram dia naik tuh tapi ada targetnya ada biasanya kayak ini berapa tahun nih 20 tahun 30 tahun begitu-begitu sudah diukur tuh berdasarkan panjang dan lebar iya benar eh saya paham tai kalau di kampung saya kenapa 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 bawanya tidak tanah saja biar airnya bisa meresap itu tadi pakai teori tadi dia akan lari ke air-air di samping dong kita gali-gali gali-gali itu ada rembesan hujan misalnya hujan misalnya ya ini kita minum tai-tai yang dari samping sini kalau tidak dikotakan iya kecuali daerah berbukit itu saya bilang tadi itu tidak akan dapat sumur kan jadi kalau turun itu lubang alam besar-besar begini nah itu biasanya bahaya kalau gempa-gempa tektonik karena kegurannya tidak kegurannya kan lubang-lubang itu ada ada lubang-lubang kalau ini satu bergeser kan tai keluar tai yang keluar bumi yang turun itu 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 jadi lubang alam rata-rata lo set dia punya pipa langsung hubungan ke lubang alam itu tidak akan ada renovasi sampai kapanpun dan dan itu paling kau hindari ya pekerjaan begitu itu kalau keluar harum bau tai sekali bau tai sekali dan baunya tuh aneh aneh iya udah kayak tai tai bangkai iya tai tai yang sudah jadi bangkai gitu jadi aromanya beda apalagi bercampur dengan solarnya tukang sodot wc itu perpaduan yang oke rumah langsung di rumahku sudah dua kali rumah yang ini disini iya ini apa full full tiba-tiba naik dia naik itu paling males bro tai pun saya tidak akan masuk kata dia keluar disiram makin ini lagi di flash dia dia masuk tapi keluarnya lebih banyak lagi sisa-sisa entah punya siapa haris keputar di bawah lu keputar di bawah udah naik lagi ketukar nih yang baru mas dia lama naik iya hai apa kau tos take teams make those naik bro oke ini pertanyaanku lagi ya lwi kenapa di rumah-rumah baru dibangun biasanya dikasih pisang dikasih apa itu kepercayaan tapi kok pernah rumah apa nih yang kasih pisang ada loh emang gitu ada kan digantung di aromanya punya oke kenapa kok ke rumah waktu dibangun sama dia-dianya di atas itu kepercayaan ya kepercayaan kadang disembeli ayam dulu iya kadang digantung daun-daun kelor begitu iya dan kok ada pernah sering biasa kalo lagi masang kuda-kuda atap iya untuk apa itu dipasang maksudnya kepercayaan kepercayaan biar tidak diganggu rumahnya iya kayak begitu-begitu sama kita tidak boleh ambil begitu yang tukang-tukangnya masih tidak boleh ambil apa kan gantung pisang masak bang di atas tidak boleh diambil tidak boleh diambil makanya jangan panggil mamat kalau begitu dia lagi ngelukang kenapa nih saya sudah tidak kerjaan disitu kenapa hilang satu itu tukang saya tidak kerjaan disitu tapi apa keluan-keluan bang Pras ini mau beli rumah saya iya butuh kriteria-kriteria nah saya pengen kayak teman-teman saya ini sudah punya rumah sudah bukan bukan kami itu punya karena tidak 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 apa tidak memilih-milih tidak jual mahal kalau kau kan pilih-pilih di sini ah iya di sini akhirnya tidak jadi-jadi lah iya iya kalau dia mau yang perumahan tapi yang dia sendiri yang perumahan itu satu perumahan itu satu perumahan itu cuma ada satu rumah ada dia itu dia biar tidak ada tetangga aku tuh paling akur tuh ketemu tetangga gak tau kenapa sama tetangga sebelah aku juga gitu aman suhat kalau ada dia nih aku bawa motor ya ada dia lagi gimana ini nah masa senyum saja apa gak akur iya aku suka akur kadang kan kalau ketemu dia lagi di samping rumah set pasti harus ada obrolan minimal satu menit dua menit tidak bagaimana mungkin anda bisa akur dengan begitu sedangkan di PWK anda sering ketemu dengan orang yang belum pernah anda ajak ngobrol sama sekali tapi bisa ngobrol sejam dua jam nah aku lebih mending begitu ayo kamera pasang cuman kalau kalau tetangga aku dari dulu begitu dun nah kalau gitu Tio ikut dari belakang pegang kamera setiap jalan setiap jalan biar dengan tetangga tidak obrol aman nih ada kamera nih loh salam tadam mau winem apa nih jantii 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 coba kasih saran sara dulu buat kalau pilih rumah sih tergantung selera lagi bang selera makanya kalau dari struktur baiknya pilih rumah kalau misalnya second lah rumah ini orang sudah tempati nah datang tuh lihat apanya misalnya kalau itu lebih kilometer sih itu mobil Iya masuk masuk rumah busi misalnya masuk terus lihat aduh Bang jangan ini deh ini ini harus ini sebentar lagi udah harus ini pengeluaran makin banyak nih lihat apanya duluan kalau rumah bekas kayak lihat lembab atau tidak begitu-begitu tembok lembab atau tidak setuju sama air lancar tidak karena air kadang hari ini lancar bisa jadi bulan depan tidak lancar karena kemarau karena kemarau air tanah tidak naik saya pernah itu baru kemarau tapi di depok ini emang airnya tuh suka kadang-kadang kuning gitu ya kalau saya bersih kendalanya tidak tahu ya ini saya mau tanya nih apa kaliannya yang kurang dalam atau apa tapi dia itu harus dipancing harus dipancing iya kalau udah kemarau ini udah lancar nih sudah lancar harus dipancing nah harus dipancing itu karena berarti rendah atau memang airnya debit air disitu kurang bisa jadi juga mesinnya tidak bisa nyedot tapi kalau dia masih di umpan masih dipancing masih bisa ya berarti airnya masih ada yang biasa kalau kemarau tuh istilahnya orang Jawa asap gitu Banyune asap gitu jadi misalkan pipa kita turun nih awal mula di sini dapat air airnya segini kemarau airnya turun pipanya udah nggak dapet lagi airnya ini kamu pancing sampai pakai pancingan hiu juga berarti kalian dalamnya tapi kalau kau pancing masih keluar air ya betul mesinnya ya mungkin salah tapi dikasih pilihan tapi kemarau tidak kau berapa tukang kemarin bangun rumah kau berapa tukang tidak tahu banyak dia pakai berapa ya enak apa tuh total berapa bulan berapa tahun bulan bulan dari awal pengerjaan targetnya itu enam bulan selesai targetnya cuma karena kan di tengah-tengah itu saya pengen udah langsung interior masuk ya koordinasi koordinasi itu tuh bentrok 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 maksudnya bukan bentrok kayak misalnya kayak dia udah siap nih mau laksanakan lanjutannya tapi masih tunggu bahan yang satu ini dia delay dulu begitu-begitulah berarti beli putus beli putus kayak eh misal ada mandor nih dia bilang saya janji rumahmu enam bulan selesai totalnya segini kau tidak usah urus bahan biar saya begitu enggak itu tapi tapi di bagian ada beberapa titik itu saya bilang bahannya dari saya aja kayak misalnya chat itu kan berhubungan dengan interior mau bagaimana nih chatnya ada yang mau pakai chat apa chat apa warnanya apa itu tunggu interior kan nah dia sambil selesaikan pekerjaan lain nah ketika ini datang tukangnya chat nih nah chat sesuai dengan saya terus misalnya kayak oh ini disini mau dibikin apa tiap dia mau main dulu atau sudah ada pv apa pv block atau mau pakai kayu atau mau pakai apa tuh yah kayak gitu kalau vinyl kan berarti dia harus main halus dulu nah begitu-begitu yang bikin oh delay sekitar sebulan 2 bulan karena memang finishing lama finishing ya kenalnya finishing tapi kalau struktur itu jadi sesuai target 3 bulan sudah 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 keliatan rumah Abdul Rasar apa tuh berapa bulan membangun rumah sampai selesai ya saya kalau rumah yang pertama rumah pertama yang satu lantai itu satu bulan rumah pertama nih yang di Rawat Denau sama-sama awalnya satu lantai aja satu lantai aja tetapi dengan konstruksi sudah untuk tiga lantai tapi uang baru cukup satu lantai doang nah ya satu lantai itu satu bulan selesai Oh jadi besi-besinya apanya itu sudah untuk tiga lantai ya di pecakar ayam itu sudah untuk tiga lantai kalian dalamnya berapa nasi apa segala macam lalu kemudian yang di Renaf jadi tiga lantai itu ya Hai Juni Juni sampai Desember Jumat sudah tiga lantai iya itu 6 bulan Juli Agustus September Oktober Desember 655 bulan Juni sampai Desember eh rata-rata begitu lah enak bulan-bulan tapi rumahku besar ya dari halamannya lumayan lumayan total berapa berapa luas 175 meter tanahnya kenapa ke besar sekali dur tapi di pekarangan kau karena karena memang dibikin itu dipersiakan untuk mau kasih bikin satu rumah lagi disitu buat istri kedua tuh oh ya saya baru tahu mau kasih jembatan di sebelah kan harus terpisah kan itu lah kenapa nanti saya masuk minta dengan orang malang mana sih itu aja tuh coba Salma memang sudah sudah akrab sekali itu ketiga rencana ketiga-tiga ya oke nanti mereka suten mah hahaha saya kedua saya ketiga balik lagi kali ini dan kau memutuskan tinggal di sini sekarang dari tahun berapa dari Februari Februari kemarin ini ya tahun lalu apa yang membawamu sampai ke Jakarta sih berani-beraninya ini waktu itu lolos LKS liga komunitas liga komunitas terus beres dari situ tinggal di rumah berata tinggal oh sempet di sini bapak stand-up indomakasar iya iya itu founder kalau bapaknya menurutku ya Arief berata sudah jalan ngomong tapi di LKS saya kena mental kena mental podcast kena mental bukan bukan kak siapa ya siapa ya kena mental itu ya namen ada berata 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 yang namanya di potis kena mental iya 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 berata yang waktu itu saya ke kau kan Bang buat kombut di Palopo ya karena pas audisi saya pecah sekali Bang sumpah di LKS LKS audisi di Makassar jadi kayak ada ekspetasi begitu ada ekspetasi harapan Sulawesi Selatan tuh ekspetasi kau atau Jumawa kau kayaknya Jumawa kayaknya Jumawa tapi ekspetasi sih karena yang lolos yang pecah banget ya dia ada ekspetasi komunitas juga iya iya setelah sekian lama nih tidak ada siapa-siapa setelah Arief berata muncul nih Alwi Sihab waktu itu sangkuli dan penjual es teller dari pangkep Oh jual es teller juga es kopi bah es kopi es teller minum kopi siapa teller oke 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 he penakit apa kek batu batal es kopi ini timeline-nya itu sebelum kuliah sudah kuliah ini ini eh vakum dari kuli bang oh kok sempat diatus klub-klub tidak berpanjang kontrak nih ya sudah lah terus bikin sempat sederhana hamstring waktu itu ya iya cuma awal-awal jual kopi bang hari pertama itu sakit semua badan-badan karena? karena tidak bergerak kau karena terbiasa bergerak terbiasa ngangkat berat tiba-tiba tuang kopi kayak istirahat terus ini tapi kok emang karena kau suka kopi? suka kopi jalan kopi laku gak? lumayan itu sabar itu tuh di cafe apa di mana? pinggir jalan kaki lima begitu bang namanya apa? kedai-kedai waktu itu cafe de mini jadi bareng temen bang oh dilanjutin dilanjutin jadi itu satu hari bisa menghasilkan berapa? bersihnya paling 2 juta 1 juta sehari? sehari sehari banyak itu bukan lumayan itu bukan lumayan bagus loh kopi itu berat-berat 150 ribu bersih 50 ini bersih 1 juta 2 juta bagi 2 orang 500 tapi 6 orang bang 6 orang yang pemiliknya? 6 orang jadi kita kongsi-kongsi semua cuma saya disitu keluar waktu LKS karena dikira tidak kerja oh dikeluarin dikeluarin sempat di sidang? gak sampai di sidang baru lanjut itu LKS tadi Jumawa ini ekspetasi ekspetasi tinggi saya nampil stand up tuh dimana ini? yang sudah di Jakarta? sudah di Jakarta Studio Kompas Oke Jurinya Bang Radit, Pak Ajis sama eh Livi Livi Renata LKS di Benara Kompas itu ya ya saya tidak nonton terus disitu ngebumbang jokes pertama penonton ada tapi? ada ada kan sudah tidak covid itu iya sudah tidak covid itu LKS menuju suci 10 jadi Kompas bikin LKS dulu Jurinya itu Livi terus Bang Radit sama Bang Ajis MC nya itu Gjelis nah suci 10 ini siapa ya? suci 10 iya ada Yono oh iya Yono sebelum itu ada LKS ada LKS yang nanti yang dari sini LKS dapat langsung otomatis ke suci Budi waktu itu Budi juara 1 terus kalau ngebom disitu materi baru materi itu materi andalan bang itu materi andalan kenapa kau bisa ngebom materi andalan? karena mungkin dialek-dialek Makassar masih kebawa terus bang Arif Brata dialek Makassar juga lucu-lucu saja satu kata di Makassar itu beda bang artinya sama bahasa Indonesia mungkin bukan dialek Makassar dialek Kuli mungkin kalau dialek Makassar Arif Brata bisa kita tahu saja Aldi iya jadi saya kemarin itu dialek Kuli bangkassar dan saya itu tapi kan aduh sayang banget ya harusnya kan materi yang sudah biasa dibawa dan itu materi kuat Kau mau main-mainin kayak gimana Kau pasti sudah tahu biasanya Dan saya rasa itu Pukulan mental sih Betul kena mental sih Maksudnya bayangkan kita membawa materi Andalan kita Yang kita sudah tahu sering pecah Dimana-mana Dan kita bawa dan tidak pecah Itu kena mental sih Beda kalau kita bawa materi baru ya Mungkin masih kayak ada Materi baru sih Saya belum kasih keluar yang Dan di panselian pertama Kau sudah kena mental itu pasti Angin lewat sama gulungan-gulungan itu Sangat ini tukain di depan Atau kau emang sudah kalah Dari sebelum naik panggung Mental kau Masih bagus bang pas naik Mental kena tuh pas Supporter Jabodetabik bang Dia bilang Dia ini beres saya nampil Apa katanya? Dia menyanyi begitu kayak Jangan datang lagi kalau stand up Masih baca puisi Anjir saya menangis bang Di backstage saya menangis Anak-anak komunitas ini Iya Kenapa saya berita baik? Jangan datang lagi Jangan datang lagi Kalau stand up masih baca puisi Itu saya anjir Terus tiba-tiba Itu saya tandai bang orangnya Kau masih ingat? Tapi saya udah cerita sama dia Saya dulu pernah dikasih kena mental sama kau Kau sebut saja Nanti kita sensor Tidak usah sensor? Tidak usah sensor Saya sudah Icarakate ini Icarakate ini Icarakate? Saya akan paham itu dulu Bang bang bisa ulang Tidak usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatat Bang ulang sekali lagi bang 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 Sampai dia tinggi Sampai dia tinggi Sampai tinggi di awan Sampai tinggi di awan Makasih Terus saya lihat Ada bang Egy Howe Itu saya turun Menangis Saya bilang ini dua orang Kalau ke Makassar saya bunuh Sampai sakit hati sekali Ini dia Ini Iya iya Kemarin di Somasi juga juara juga Iya 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 Terus Dia bilang gitu Dia bilang begitu Kok ada rencana pembunuhan Ada pembunuhan dulu bang Dia kok bunuh Egy Howe Kok taruh di septic tank Egy Howe juga terang-terang waktu itu Iya Jadi saya bilang Anjir ini orang Kalau dua orang ini ke Makassar Saya culik Terus Kasih telanjang komunitas Kasih telanjang komunitas Persembahan Itu kok keluar ya Pertama itu ya Keluar pertama Langsung keluar Terus saya balik Saya ngadu sama Brata Saya bilang Kak Brat saya dikasih begini Sama anak disini Terus Kak Bratnya cuma santai Dia bilang Biasa itu Iya Wah apalagi Ultrastaw Iya Makanya menurutku Malang lah Malang Kalau apa Misalnya Jambore begitu Ultrastaw sudah benar sendiri Kita sendiri aja Langsung begini Kalau tidak kira Tidak kira Anak-anak di mata Sama dia Jambore Stand up Bekasi punya Ini Apa Benderan besar-besar Tapi menurutku Itu malah bagus Ada momen seperti itu Biar Kita tuh makin kuat disini Makin mental Iya Nah waktu itu memang mental saya kurang bang Kurang banget Iya Masih harus dibina di akademi Iya Masih triplek Masih triplek Belum Belum tembok Belum tembok Iya Disitu kena mental Kok menangis disitu Menangis bang Kayak anjir Ini kayak Udah Udah Disampe disini Tapi gagal begitu Padahal dia kombut ya Waktu kita di Makassar Dengan Prata Tujuh sekali Saya ke Tentang kuli-kuli juga Kombut dan Prata Kombut dan Prata Sini saya bilang Kalau kombut Nama dia Bahaya Kenapa Kenapa Dia sengaja Menjatuhkan orang Sengaja Dia ketawa-ketawa Ketawa-ketawa Pemain mental Sudah jatuh Kenapa tidak pulang Ya Makassar Pulang bang waktu itu Satu pulang Mengusir secara halus ya Dia ini anak Itu dikasih tinggal sama Prata Satu bulan dulu Di Jakarta Nah itu ngapain aja Disuruh keliling open mic Nah keliling Dari Dari sepuluh Taruh lah Dari sepuluh Open mic Kau bisa pecah berapa Alhamdulillah aman semua bang Aman semua Gokil loh Terus kata Prata Keliling saja Bangun mentalmu lagi Iya betul Setuju Tempat bangun mental ya Open mic itu tempat bangun mental Oke kita dua Tidak berani Nah karena mental udah kebentuk Gak mau jatuh lagi Tidak berani Karena kita bisa tidak tidur Kalau dia open mic Kapan melihat pras dengan Open mic Sekelas open mic aja Kita nggak lucu Itu bisa tidur Besok bisa cancel Teman-teman komunitas tersayang Maaf ya Maaf ya Tidak apa-apa sih dengan pras Kayak orang gila Apa nih Pansen Oke Sip 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 Mau coba dimana Tidak usah Langsung di panggung Mending coba aja Langsung coba kelima puluh orang Nah aku dapat Begini Pas leper tidak-kira Anjig Gitu Aku nggak tahu ya Kenapa beda sekarang Open mic itu Beda banget Menurutku Lebih tinggi ketakutannya Open mic dibanding Nah Menurut saya Karena Tidak diterabas rasa takutnya Saya pernah berada di masa itu Waktu Saya rasa sekali Waktu zaman saya di okejek tuh Karena keasikan syuting Dan segala macam Sudah terlalu nyaman dengan dunia Yang seperti itu Kemudian mau coba Untuk open mic itu Takut Takut karena kayak Bagaimana ya Orang Ihh abdur tidak lucu Seorang abdur gitu kan Di kepalamu gitu kan Iya Ketakutan-ketakutan yang seperti itu Tapi ternyata ketika ketakutan itu Diterabas Dan memang tidak lucu dan segala macam Namanya juga open mic Biasa aja ternyata Ternyata biasa aja Dan akhirnya Oh ya sure sih open mic lagi Waktu Tapi waktu abang yang tidak bisa open mic itu Abang nggak lupa Bagaimana Pakai materi lama tuh Tidak ada materi baru sama sekali Atau tidak misalnya Sun Abang tulis materi baru buat Ya seperti kita di follow Ya ada Ada materi-materi baru Tapi Ya bedalah rasanya Dengan materi yang Tapi kan ini penonton asli Maksudnya penonton asli Betul Nah penonton stand up Kita coba materi baru Pasti lebih works dong Iya iya Works-works aja Pecah-pecah aja Cuman Saya merasa Kekuatan pecahnya Harusnya bisa lebih dari ini Seandainya kalau saya latihan Penyampaian lebih rapi dan segala macam Karena bagaimanapun Berbeda materi yang Kita sudah bawa 3-4 kali Dengan materi yang baru satu kali kita bawa Beda pasti Karena ada kata-kata Kita dua Sekarang ada apa Sekarang ada apa Sekarang ada apa Kamis Kamis Ini hari ini Iya dimana ini Hari ini hari Sini Bekasi lah Bekasi Tidak syuting ini Kamis Syutingnya Kamis Bekasi ya Bekasi Bekasi kita sekarang Tidak usah lagi syuting Tidak usah Tidak usah Dia mau nyari orang itu lagi Jangan datang lagi Kalau masih baca puisi Tiba-tiba Satu bulan itu akhirnya memperbaiki mental tidak Iya memperbaiki mental Tapi sempat jatuh lagi bang Karena Kata Berata Saya kan mengadu sama Berata Saya bilang saya dikasih begini ke Berata Berata kayak ibu-ibu ya Terus Ada kini wadah apa Kayak Berata Terus Berata bilang Ya sudah siap-siap Kita ke open mic Bekasi Eh bukan Berata sorry Gilberto Gilberto ada disini namanya Gilberto disini Terus 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 Ayo kita ke open mic Bekasi Iya ayo kita ke open mic Bekasi Kita terabas disitu Beti kan kalau kau tidak baca puisi Ya begitu Saya udah ngebadanin bang Udah dari dua hari sebelum ke open mic Bekasi tuh Sudah ngebadanin Tapi jatuh lagi mental saya Pas Berata bilang Tapi kau jangan kaget Ya kalau kau stand up tidak lucu Dilempar bendaan Hmm Bekasi begitu ya Bekasi begitu ya Sekarang saya belum pernah open mic di Bekasi Karena saya takut dari cerita orang itu Iya kita tuh ada ketakutan di Bekasi tuh Tapi dikasih begitu untuk orang yang dikenal bang Bukan untuk orang yang baru Iya Iya Orang yang baru gabung Untuk lucu-lucuan Untuk lucu-lucuan Untuk wanita Untuk wanita Kalau sudah saling kenal kan Mau lucu-lucuan aman Malah kena Malah kena Tapi kalau orang yang baru datang Terus belajar stand up di Begitu kan Akan tidak Bekerja lah Maksudnya dilempar bendaannya Ya sudah Cuma lempar doang Kayak pengginaan jatuhnya kan Iya Tapi kalau kita sama kita Jadi lucu Dan ngebantu juga bang Dan itu mental kau kena Mental saya awalnya kena lagi disitu Tapi kata Berata Itu mainan komunitas Wajar Oh disitu tuh baru bangkit kembali Jadi mental saya yang betul-betul kebangun itu gara-gara Bekasi bang Berata juga di tempat di Bekasi tuh Di Jakarta Bekasi tuh salah satu tempat Belajar ngelatih mental yang bagus banget Aku street 2 itu kan di Bekasi Street 2 aja tuh di Bekasi Open mic Open mic-nya juga di Bekasi Aku di roasting habis-habisan sama si Si Ajis Pak Ajis Semua rambutku-rambutku masih mohak-mohak gitu kan Menangis aku Mau nangis dari sepanggung aku Pulang aja Oke masa Minang Lebih lucu kayaknya Tapi jadi motivasi menurutku Jadi motivasi bang Bekasi tuh bagusnya itu membentuk mental Bahkan setelah dari open mic itu Jadi dekat bang sama komik-komik Bekasi Jadi pas saya pulang ke Makasar Apalagi kok dateng sama Berata kan Jadi sudah langsung ada penghubung nih Jadi pas pulang ke Makasar tuh Anak-anak Bekasi kayak jone gitu Ngecet-ngecet Kapan balik lagi ke Jakarta Katanya kesini saja Berarti kok pecah banget waktu di Bekasi Enggak Enggak terlalu bang Tapi ada ini lah Ada harapan lah Ada harapan Hahaha segitulah ya Nah sebis segitulah Gulempar bendaannya Kau imung Kau imung Gila Belum boneka Tapi berarti kok balik ke Makasar Balik lagi ke Makasar Nah kok balik lagi ke sini Hmm Kayak orang kayak Tidak suka sama orang Kok gak pengen balik ke sini Terus kenapa masih disini tadi begitu Terus kenapa kok tidak pulang Terus kenapa kok masih disini Kok tidak suka sama Kenapa kok masih Kok balik lagi ke sini Iya Awalnya sudah pengen balik Saya tuh awalnya mau sekali tinggal di Bekasi bang Hmm Dari awalnya Benci menjadi cinta Benci jadi Mau bunuh loh Anggota komunitas Jadi pengen tinggal sama-sama Itu cuma ini bang Bercanda-bercanda Bah serius itu Nah serius Terus Terus Kenapa itu jadinya Mau ke Bekasi lagi Karena eh Dirayu terus sama Jonek Sama Jonek Katanya kesini saja Kalau hidup disini sudah pasti hidup Iya Kayak belum Jonek Jonek hidup sih hidup Jonek hidup sih hidup ya Banyak hidup sendiri Jangan kau saling Menjanjikan ya Hidup sih hidup ya Hidup menyusahkan orang Atau bagaimana nih Jangan kau menjanjikan ya Tapi betul jonek-jonek sih hidup sih Sampai sekarang hidup ya Mas hidup Tapi itu yang bikin saya kayak Ya betul juga ya Saya ke Jakarta aja kali ya Kenalah kau dengan omongan dia begitu Kenal Jadi Sementara cari-cari kerjaan Di daerah Bekasi Karena mau gabung setinap Bekasi Rencananya begitu Rencananya begitu Tiba-tiba Ini Kok Erwin nyari Editor Kok bisa ngedit juga? Awalnya tidak bisa bang Ini mental Kok keren Bro akademi bro Akademi bro Dari tembok Langsung nih Pak Peter Dilatih sama bapaknya Yang bikin tembok kotak Itu adalah Menggambarkan Monitor Dari Photoshopnya sebelah sini Itu pake kawat juri Disambung Edit deh Saya takutnya waktu dia ngetik tuh Dia begini Dia begini Dia begini Kayaknya kurang halus doang Keluar semua nih Dia ambil Ambil laptop dia dari satu Apa ini? Terus 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 diajakin Terus waktu itu Manajernya Ko Erwin waktu itu Bang Jadu Dia bilang Kok bisa mengedit? Tidak? Saya bilang bisa Bang Jadu Berapa persen kemampuanmu Premiere? Saya bilang 80% Padahal tidak tahu sama sekali Kok tidak tahu sama sekali? Kok yakinkan dulu? Saya yakinkan dulu Jadu Jadi kuli ini ya? Oh ini 3 bulan selesai Ini 3 bulan selesai Ini 3 bulan selesai Tidak Tadi ya oke Kalau begitu saya uruskan Jadi selama 1 bulan itu Saya belajar Bang Belajar mengedit Sambil tunggu mau kesini Sambil tunggu mau kesini Nah waktu itu 1 bulan Ketunda lagi Bang Gara-gara Ko Erwin ada kasus itu Oh iya Patahati Nokta merah Nokta merah perkawinan Jadi Patahati Waktu itu Desember Harusnya saya udah ke Ko Erwin Ditunda sampai ke Februari Kok berarti masih di Makassar? Artinya belajar mengeditnya tambah banyak Tambah banyak Belajar terus mengedit Nyampe target 80% nya? Tidak Bang Berapa persen akhirnya? Waktu kesini 50 ada Bang 40 ada Setengah nih ya? Setengah Nanggung dikit lagi Nanggung dikit lagi Nah sekarang sudah jago? Sekarang Malah gak ada ngotong-ngotik lagi? Enggak ngotong-ngotik lagi Karena Erwin sudah tahu Kok tidak bisa ngedit? Ya saya bilang Bang Saya tidak tahu Ko Sebenarnya saya tidak tahu Erwin hey Erwin baru habis dapet masalah Terus ternyata editor ya sudah lah Dapet editor nih Saya akan berkarya Untuk melupakan sakit hati ini Ternyata editornya tidak bisa edit Ternyata editornya tidak bisa edit Dapet Sakit hati Kenapa Erwin tidak zipnya begini? Untung kau tidak masuk tua kreasi Apa apa Erwin? Ayo besarkan kepala dulu coba ayo Dizoom sama dia Dizuruh ade bayor jadi ade siapa? Aduh juwita Terus itu ditanya Kok bisa ngedit tidak? Bisa kok lumayan Tapi tidak terlalu bisa Tapi kalau edit rumah bisa Jadi kebanyakan dikasih jawab ngedit rumah Apa itu? Hah? Awal awal Sama siapa? Sama ku Erwin Oh jadi kuli juga? Iya Misal air macet Ganti mesin wii ini Ini Oh Bisa kalau gitu bisa Bisa lah 100% tuh ya 100% cuma sudah ngeblank bang Karena sudah lama tidak mega Karena sudah lama tidak mega Oh lama hiatus Sudah lama kopi Sudah kopi Sudah tertutup kopi Ya harus ikut-ikut open mic kuli tuh Ada katanya posonya ngeji mahi kan Tidak usah aduk semen kalau masih pakai puisi Dari kapan berarti? Dari Jakarta? Februari ya? Februari Sampai sekarang Sudah mau Februari lagi Sudah setahun Sudah setahun Selamat satu tahun Satu tahun Dari Jakarta Masih hidup Berat badan naik atau turun? Begini-begini saja bang Begini-begini saja Tidak berubah Iya emang Masa otot kuli sih lama Sampai naik tidak? Sampai naik Nah sekarang wii Yang saya mau tanya dengan kau Kan kalau kita mau tunggu Misalkan kompetisi lagi Suci atau suca Kita tidak tahu lagi Kita belum tahu Karena kemarin sempat kita bahas Ya kita belum tahu ini Kapan Ya kan Sejujurnya saya belum tahu itu kapan akan terjadi Kira-kira kau tidak ada Kau ada Niat tidak bikin spesial Sudah disuruh sama aku Erwin Nah kapan? Tapi belum pede bang Tapi belum pede bang Kau belum pede bagaimana Ini sudah mulai mental jadi Mulai ini nih Mulai sok-sokan Apa? Merendah Merendah Stand up face kau pecah sekali Di luar paling pecah kau Waktu kita di Makassar Di Malino Malino kau ada? Sesi sorry Penutup paling pecah Ger-ger-ger Sampai kita takut naik Di malam Saya belum datang Iya Eh tidak Pas datang gitu Pas sesi terakhir Mereka pas naik tuh Kita masih di dalam rumah tuh Saya turun ke bawah Ambil kopi lihat Alwi Pumpang Pumpang Oh yang disi terakhir Yang pecah-pecah sekali itu Sampai pohon rom Weeet Mas itu sungai-sungai Di sebelah itu mengalir Wuts Sampai Malino Renov tuh Berantaka Berantaka Kebutnya jadi kebun kopi Itu Pecah Berantaka tuh Itu pecah Terus Somasi Somasi kemarin Juara satu Ini ada lagi Apa? Ormu Yabi Apa? Orang muda yang bicara Oh iya Orang muda bicara Juara satu juga Juara satu juga Nah Jika seandainya Ah Dalam waktu dekat ini Ada sebuah kompetisi Di bestman Dan yang datang Hanya khusus komika saja Sekitar 100-200 orang Hadiahnya 50 juta Kau ikut tidak? Ikut bah 50 juta Di bestman Setelah kita ngobrol-ngobrol itu Saya mau bikin di bestman Bestman mana? Ha? Rubana Bestman? Bestman Swiss Bill ya Tadi dia bangun Jauh sekali Dekat-dekat sini saja Cari yang bestman Kasih ring tinju Satu lampu saja Tapi penontonnya Boleh umum Tapi umum 10% saja Sisanya Komika Komika Bagus nggak Dur? Undang komunitas Maksudnya? Iya komunitas sejari boleh Tapi pasti daten Semua Yakin? Kalau 50 juta hadiahnya Oke Juri titik kumpul Juri titik kumpul Juri titik kumpul deh Juri titik kumpul Itu tuh Saya keamanan deh Tiga orang juri satu keamanan Mengecek materi Saya penilaian keamanan Tapi kita bikin tiga putaran Jadi seleksinya lebih Oke Kalau lucu sekali itu gampang Menurutku Tapi kalau satu kali Konsisten Kan? Iya jadi Jadi misalnya kita bikin acara Dua hari lah Misalnya Seharinya dua kali main Misalnya lolos Digusur tuh yang kalah 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 Main lagi Besok final Hmm Gitu Sabtu minggu? Iya 5 5 Eh 3 5 7 Waktunya Hmm Bagaimana? Oke 3 5 Awal 5 Awal 5 Terus naik tujuh Sepuluh menit Iya Sepuluh finalis Tiga orang Berarti kalau sepuluh menit itu Finalisnya sepuluh aja Lewat dari situ Wey Finalis kalau sepuluh menit Lima saja Satu jam Belum komentar Belum gimmick-gimmick Di Youtube butang berapa banyak? Kita kenapa brainstorming disini ya? Hahaha Jadi kita buah Nanti saja Tapi kalau ada acara begitu kok ikut? Insyaulah Tapi tema audisinya apa bang? Tema audisinya Tema audisinya Dia kena mental Puffing block Rumah sakit Penang Kalau itu pake dia berarti Berarti sudah Berarti sudah Belum pernah bikin rumah sakit Puffing block rumah sakit Bukan hotel Eh itu kapan mau bikin show? Spesial Kayaknya ada niat tahun ini bang Apa judinya? Judinya Judinya lagi Judul belum kepikiran bang Judul belum kepikiran Judul belum kepikiran Belum kepikiran Kasih usuh? Namas lo Tapi sudah ada lewat di kepala tuh kayak ini Eh Extra Jokes Extra Jokes Extra Jokes Extra Jokes Beda kekuatan Beda kekuatan Kasihannya beda Lebih tinggi suplemen ininya kalo Extra Jokes Jadi kalo ngecor Extra Jokes Kalo kerja-kerja ngecet Kuku Bima Kau berasa ya? Sebentar pertanyaanku Berarti kan kalo emang beneran minum itu kan? Beneran emang minum itu kan? Minum Berasa gak efeknya? Berasa pak Kayak ini Cuman kayak Efek Psikologi begitu Kayak kalo kita minum ini Kita tambah kuat Nah itu sama kayak aku kecil Aku minum Extra Jokes tuh dulu gitu Berasa lari kencok Bis kuat Aku paling kena banget tuh Jadi macan Jadi macan Aku merasa kurang sekali Kalau merasa kuat kan dari dalam Jadi macan kan luaran Maksudnya Masa anda merasa diri anda Kau gak liat ikan yang dia makan Dia lari berubah jadi Terus anda merasa anda jadi macan Iya Saya juga merasa saya jadi macan Dan emang lebih cepat lari ke ikan Masa masih bis kuat Astagfirullah Saya baru punya ikan saya merasa ikan Masa lagi Saya merasa Berasa ya? Ikan tergantung iklannya Tergantung iklannya Bangge lepar dulu Bangge lepar Bangge lepar itu bagaimana? Ikan bangge lepar Ikan bangge lepar Itu lebih keding Dia memang Suka begitu juga Dia naik baby cycle Berasa jadi kambing Heboh Heboh tuh Baby cycle tuh heboh Dan ilmunya saya dapat di titik kumpul Nah sabar itu Eh saya ada Usul Judul Apa itu? Kuliat show Kuliat show Jadi tulisannya Kuliat show Oh kuliat show Kuliat show Buat penonton Mau nonton apa? Ini kuliat show Kuliat show Kuliat show Sekarang pekerjaan sekarang Lomba lomba apa apa Hidup ya di Jakarta Karena saya kerja di ku Erwin Ada bulanannya Ada bulanannya Ada editor Masih editor Masih editor Masih editor Oh editor juga? Oh serius Tadi bercanda loh Serius Apa yang ku edit edit? Konten kontennya dia Konten Mr. Robot Iya youtube Pacinko kok yang edit juga? Pacinko bukan Pacinko comika 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 Kok tidak ada tawaran dari manajemen? Tidak Comika begitu maksudnya? Comika, MLI Eh kok Erwin? Oh udah tidak ya? Erwin masih 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 Cuman dia ngambil saya pribadi Oh tidak Melalui Comika Berarti total sudah berapa tahun kau stand up? 6 tahun 6 tahun Dari 2017 Sudah saatnya sih Harusnya Show ya Mau 7 tahun ini Iya bikin show Sudah Bikin show Tidak usah Tidak usah pikir yang Besar-besar Bikin misalkan taro lah ya Misalkan di markas aja Markas kan kapasitas 100 100 Venu Venu itu 100 Bisa-bisa Nanti sebelum show Kesini dulu Kesini Promoli Promo Ceteng bukan? Ceteng bukan? Bukan 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 Saran sih Jangan pakai wallpaper Jangan pakai wallpaper Karena ini kalau diganti Lemnya lengket Oh Merusak tembok Terus Harus di pelamur ulang Pelamur ulang Oh Ini rumahnya Tapi kemarin Saya Saya mau bunuh tukang di rumah saya Di Tau Saya pulang ini Kamar mandi itu sudah renov Sebentar dulu ya sebelum lanjut ya Tukangnya Mana dulu nih Sana dong Saya pulang ini Kamar mandi Pusisi sudah renov Sudah renov lah Karena siapa abang ilham Oleh Oleh pulang luar Oleh pulang luar Nyokap renov Kamar mandi tuh Buatnya sama istrinya lah Sudah Jadi saya pulang Sudah balik dong Kamar mandi sudah Wih Sudah renov Tapi ketika saya buka pintu Saya masuk Saya lihat begini Tembok ini Apa namanya tuh Menggelombong gini Iya Kayak gak rata Iya Dia kayak keluar begini Dia kayak maju begini Tembok Blue gitu Tidak Kan di tembok pakai tehel juga Pakai apa namanya Lanit juga Oh Dipakai tehel Di tembok-tembok Nah temboknya itu Yang susunannya kan harusnya rata begini Terusnya begini Ini dia begini Eh kok bisa Dia ada segitiga keluar Saya pantu Ini tidak Tidak ini nih Tidak sempurna Saya pegang Rubut Saya Weh Saya posisi Itu keramik semua Keramik rubut dari atas Keramiknya ini dari atas sampai bawah ini keramik semua Jadi saya cuma pegang yang bagian menggelombong sedikit ini kan Di antara penghubungan antara keramik satu dan keramik lain Kotekan Kotekan Meledak semua Rubut Ternyata Dia tidak dumpul dalamnya Langsung main pasang aja Set 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 Bagaimana mau ketempel Ini semen halus Awalnya semen halus Ini Kulfak 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 Jangan-jangan yang begini itu Tombol rahasia mama Betul Karena kotekan Di rubu tuh Harusnya Ruangan sebelah belum bikin Ya harusnya rubu Tidak Tidak Keramiknya kukur semua Hancur Ternyata dalamnya itu Dia tidak dumpul kasih kasar Harusnya kan digerus dulu Dikasarin dulu Kasar Di keramiknya Dikini-kini Pukul-pukul Tapi ini kasar dulu Temboknya masih halus Tembok asli itu Tembok langsung kayak gini Seperti ini Dia masuk Tempel langsung Bagaimana mau ketempel Masukin akademi dulu Suruh ke bapak dulu Akademi Kulfak Kulfak nanti saya kirim ke Bapak saya Akhirnya Akhirnya dia Minta ganti rugi atau bagaimana Saya bilang ini tukang siapa? Saya bilang itu ada orang dari pulau panjang Ada inilah Tidak tahu tukang siapa Dia telepon balik Dia tidak balik-balik sampai sekarang Akhirnya pakai tukang live Astaga rugi dong matah Nah nyokap orang saya pulang balang Sudah kepasang Tapi mungkin tidak ada yang tekan selama ini Saya yang jiwa penasar aja muncul Kok tidak rata? Saya begini terut Saya dalam posisi ngapak-ngapadi Nyokap di luar Punya apa itu? Apa? Saya bilang ini tukang mana? Ngomong di kong Apa? Yang bener aja Gitu 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 Itu kulit-kulit ya Suka cari untung ya Iya Lebih ke malas Mohd Lebih ke malas Lebih ke malas Biasa tuh kita disuruh Coba Kalau di Makassar tuh namanya Kalau dikasarin dibetel Jadi dibetel begitu Iya Dibongkar dulu Jadi kita disuruh Coba kasarin dulu Kita kasarin Cuma karena malas Sudah tinggal tempel Padahal belum Cuma sedikit Oh jadi masih tetap halus begini Tidak bisa kepasang dong Dan itu Sudah dipastikan akan rusak Pastilah Ini tidak ada Terekatnya tidak ada Bagaimana ini Kalau kasar Bagaimana semen padang Bagaimana semen padang? Nanti ada elee boy Tiba-tiba Tiba-tiba Friendry Movo masuk Keluar detail Halo Jalan mamat Sama-sama Friendry Movo Sudah kok kerja lagi Situ Eh Sudah Jangan lupa Kalau bikin show Datang lagi ke sini Jadi teman-teman Kalau mau bikin show Kasih saja beban Sudah Jadi dia mau bikin show Tahun ini Tahun ini Setelah Tahun ini Setelah Idul Fitri Ya setelah Idul Fitri Kan masih panjang lagi Jadi sekitar April Pokoknya di bulan April Tahun-tahun ini Teman-teman Tunggu saja Show special dari Alwi Nanti ada Show masih viral siham Materinya Kapal tua dua Kapal tua dua Kapal tua dua Pastikan Penisi Tapi ini penisi Sumber inspirasi pertawanya Saya kapal tuanya Abdur Arshad Di Suci Tapi yang ini penisi Kalau saya kan Dobon Solo Oh Penisi Ini penisi Kalau ini Saya hafal itu Sudah Kalau begitu Bikin show ya Pergi disana Kalau ada Rumahnya Kalau itunya Kasih rubus Kasih rubus Kasih rubus aja Kita sudah agama Ini saya titip juga Itu di ujung jalan Itu ada cermin Kok kasih pecadu ya Kenapa? Nanti Pak RT Suka Suka baik cermin Kau kasih pecadu Pokoknya ketemu Gedangan air Cermin-cermin di jalan Kau kasih peca semua Gedangan air Kau kasih kering Iya Hati-hati Dia suka nyermin Sama teriak Kalo ngeliat kaca Teriak Hahaha Oke Ya sudah Saya juga mau pulang Saya juga mau pulang Bawah Sarah Kita juga pulang sudah Pak RT tidak ada ini Pak RT bagaimana ini Bang Ari itu kemana sih? Hah? Bang Ari itu kemana sih? Dia lagi naik kapal Kayak Bali Oh dia ke Bali Jadi teman-teman Dikumpul Ari lagi ke Bali Dia Suiting ya? Hah? Suiting film Cari air Cari air Cari air Ayo mat Balik mat Iya Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi Bahagia Tadur Tadur Ribut Aduh ribut semua Tadur 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 Tadur